Intro Setiap benda dibuat dan diciptakan dengan fungsinya masing-masing, sesimpel atau sesederhana apapun bentuknya. Disadari atau tidak, ada sejumlah benda yang memiliki komponen yang ternyata diciptakan bukan tanpa alasan. Namun, banyak benda di sekeliling kita yang kebanyakan orang belum tahu fungsinya, sehingga komponen kecil tersebut jarang digunakan oleh banyak orang. Biar gak penasaran, ini dia hal kecil yang sering diabaikan dan dianggap sepele, tapi justru punya fungsi penting. Lubang tengah pada kursi plastik warung Suka makan di pinggir jalan? Atau di warung kopi mungkin? Pasti kamu tahu kan kursi plastik warna-warni ini? Nah, ketika warungnya belum buka atau sudah mau tutup, kamu juga pasti pernah melihat kursi plastik dengan lubang di tengah ini disusun dengan cara ditumpukan. Penasaran gak sih buat apa lubang di tengah kursi tersebut? Ternyata fungsional banget dong. Yang pertama, kursi yang tertumpuk di atas akan sangat susah diambil jika tidak ada lubang. Jadi lubang tersebut memudahkan penggunanya untuk mengambil dengan jari. Fungsi yang kedua, ketika menyusun kursi plastik ini, jika tidak adanya lubang akan membuat udara terjebak di antara dua kursi yang ditumpuk. Cukup saja dua kursi, jangan tambah kursi lagi, dua kursi. Itu artinya dalam pemasangan dan pembongkarannya akan mengalami kesulitan. Selain itu, lubang di tengah juga berfungsi untuk mengaitkan pengamanan. Jika sewaktu-waktu kursi harus ditinggal, tak terjaga. Nah, ternyata fungsinya lumayan banyak ya. Eh, tapi gak gitu juga kali, Mak. Masa kursi buat helm? Saku kecil dan kancing kecil di celana jeans Pasti sebagian dari kita sudah tidak asing dengan saku kecil di celana jeans ini. Banyak orang yang mengira bahwa saku tersebut berfungsi untuk menyimpan koin atau benda-benda kecil lainnya. Tapi sebenarnya saku ini dibuat sebagai tempat untuk menyimpan arloji atau jam tangan. Sedangkan kancing kecil yang berada di setiap tepi saku ternyata juga memiliki fungsi tersendiri. Tak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi kancing kecil tersebut juga berfungsi untuk menguatkan jahitan pada celana jeans. Garis kuning di eskalator Warna kuning adalah warna yang menandakan perhatian. Garis ini pasti ada di setiap eskalator. Yaitu di sisi anak tangga, di ujung atas, serta bagian bawah eskalator. Fungsinya adalah sebagai penanda bahwa ada bahaya di lintasan garis tersebut. Jangan meletakkan kaki di garis ini saat anak tangga mulai memasuki sisi bagian dalam. Segera langkahkan kaki saat berada di ujung karena bahaya muncul saat anak tangga mulai memasuki sisi bagian dalam. Dan pastikan kamu melangkahkan kaki saat berada di ujung eskalator. Lubang kancing horizontal Akhirnya misteri tentang lubang kancing kini terpecahkan. Taukah kamu kenapa lubang kancing paling atas dan paling bawah di bajumu dibuat horizontal? Ternyata karena kancing di bagian ini paling sering lepas, jadi lubangnya dibuat horizontal. Hmm, sesederhana itu ya ternyata. Tutup bagian bawah cutter Pasti sudah banyak yang tahu lah dengan cutter ini. Hampir setiap orang pasti pernah menggunakan cutter ini. Nah biasanya setelah cutter ini sudah tumpul, kita harus memotong bilah cutter. Tapi tahukah kamu kalau tutup bagian bawah cutter ini bisa digunakan untuk memotong bilah cutter biar tajam lagi? Sangat bermanfaat sekali ya. Lubang di sepatu Taukah kamu fungsi dua lubang di bagian tengah sepatu converse? Bukannya sebagai hiasan, dua lubang ini justru berfungsi sebagai aliran udara agar kaki nggak pengap. Sedangkan pada sepatu lari berfungsi sebagai kuncian tali sepatu agar lebih kuat dan nggak mudah lepas dari simpulnya. Dengan begitu, kaki tidak mudah terlepas dari sepatu saat berlari kencang. Lubang ini juga dapat mencegah kaki dari cedera atau keseleo. Lubang kecil pada gembok Lubang ini ternyata berguna untuk saluran keluar masuk air jika gembok tersebut kemasukan air atau dipakai di lingkungan air. Jika ada air di dalam gembok, bagian di dalamnya menjadi berkarat dan rusak. Selain itu, lubang kecil ini juga berfungsi untuk meminyaki bagian dalam gembok sebagai pelumas agar selalu lancar dipakai. Jepit Rambut Bagi cewek pasti sering keliru memasang bobby pin atau jepit rambut mirip lidi ini. Padahal saya cowok ya. Jepit rambut yang satu ini nggak asing lagi di mata para cewek. Ya, jepit rambut yang dinamakan bobby pin ini digemari karena desainnya yang simpel. Tapi ternyata masih banyak cewek yang belum tahu kalau bagian yang bergerigi harusnya posisinya ada di dalam rambut dan yang lurus di luar rambut. Fungsinya adalah supaya jepitannya lebih erat. Ayo, kamu sudah benar belum memasangnya? Tonjolan di keyboard Mungkin kamu sudah pernah melihat atau menekan tonjolan yang ada di huruf F dan C saat mengetik di keyboard komputer. Tapi masih banyak orang yang nggak paham apa fungsi dari tonjolan tersebut. Rupa-rupanya nih, dua tonjolan itu digunakan sebagai penanda jari telunjuk saat ingin menggunakan metode mengetik 10 jari. Karet pada tutup botol Guys, pernahkah kamu membayangkan apa fungsi karet pada tutup botol soda? Kalau zaman dulu sih, biasanya saya buat mainan. Ternyata, karet yang menempel pada bagian dalam tutup botol soda berfungsi untuk menjaga tingkat karbonasi soda, agar tetap terjaga sebelum dikonsumsi. Selain itu juga memperkuat tutup botol supaya nggak mudah selip atau tumpah. Sekarang sudah tahu kan apa saja fungsi dari hal-hal yang sering diabaikan dalam benda tersebut. Jangan sampai keliru atau menyanyiakan fungsinya lagi ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!